Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di youtube channel aku Lia Yulianti Fatona Nah di video kali ini aku akan memberikan tutorial Gimana caranya isi saldo dana Melalui bank BCA ya teman-teman Jadi menggunakan mbanking BCA Nah buat teman-teman yang belum tau Gimana caranya, tonton video ini sampai selesai Sebelum lanjut ke videonya pastikan Kalian udah subscribe youtube channel ini Karena subscribe itu gratis Oke guys sekarang kita langsung aja Ke tutorialnya Nah sekarang kalian buka aplikasi dana Nah kemudian Kalian tinggal klik aja isi saldo Oke guys dan tampilannya seperti ini Kemudian kalian disini bisa pilih aja Transfer bank BCA Tinggal di klik aja Oke kemudian Kalian pilih coba nanti ya Nah kemudian Ini adalah nomor akun Virtual BCA Dan kalian bisa salin aja kodenya Kalian bisa klik aja salin kode Oke kode virtual akun berhasil disalin Nah sekarang kita close aja Kemudian kita ke mbanking BCA Nah kita klik BCA mobile File Nah dan kita login seperti biasa Masukkan kode akses Oke kalau sudah kalian bisa klik aja login Nah kemudian tampilannya akan seperti ini ya guys Dan kalian pilih M transfer Nah dan sekarang kalian bisa pilih Nah dan sekarang kalian bisa pilih BCA virtual account Nah kemudian kalian bisa input nomor virtual account nya disini Oke kalian bisa tempel aja yang sudah kita salin tadi ya Tinggal ditempel disini Oke dan kalian tinggal klik aja oke guys Oke kemudian kalau udah kalian bisa klik aja send yang ada di pojok kanan atas Nah kalian bisa klik oke dan masukkan nominal transfer Nah disini aku bakalan masukkan nominal transfer nya Rp50.000 Oke tinggal masukkan aja pin BCA nya Klik oke Oke guys dan sudah berhasil di transfer ke saldo dana ya guys Sekarang kita tinggal cek aja dana apakah sudah berhasil masuk ke saldo dana Oke kita klik aja kembali guys Kembali Nah oke guys dan saldo dana sudah berhasil di top up Jadi seperti ini caranya mudah bukan? Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke media sosial yang kalian punya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh